Upacara Adat Ngalaksa Sebagai wujud sutur kita Atas berkah dari Allah Atas nikmat dari Allah Dan tentunya bagi pemuda Ini merupakan sebuah wahana Pertama untuk menjaga Melestarikan budaya Sebedang Sejarah Sakalong Kedua wadah bagi prasiman Untuk terus mengatursasikan potensi kreatifnya Yang ketiga Upacara Adat ini Sudah menjadi prosesi tahunan Pariwisata Sumedang Tradisi Ngalaksa pada awalnya lahir Sebagai penghormatan terhadap Dewi Padi Yang di kalangan masyarakat Sunda Dikenal dengan sebutan Dewi Sri Atau Ngi Pohaci Sanghyang Sri Namun tradisi Ngalaksa Dapat dimaknai sebagai Ungkapan syukur Kepada Allah SWT Atas limpahan rahmat Dan karunianya Bahwa masyarakat petani Telah meraih berhasilan Dalam kegiatan pertanian mereka Khususnya tanaman padi Ini kan bentuk syukuran Syukuran para petani Seperti ini kan sawah lagi Mali panen Mungkin keadaan Di Rancakalong ini Dulunya itu Alhamdulillah subur Setelah itu Para syukur Rancakalong dulu Karena ini pertaniannya Alhamdulillah Sudah berhasil Namun-nam padi itu Dari jubit dari Rancakalong Mataram Bukan duduknya ini Dikembangkan disini Djemput sama Musi kuni Tarawangsa Sampai sekarang Itu diperingati Atau Rasa bentuk syukur itu Pemerintah Mendukung Sepuluh-sukur Teruskan Atau Apa Secara Gocong Royong Nah Ini kan Menbuat Makanan Yang Bahannya itu Bahannya itu Pelaksanaan Ngalaksa Dipusatkan Di desa Wisata Rancakalong Namun Setiap tahunnya Dilaksanakan Secara bergilir Oleh Lurukan-lurukan Yang ada Di desa Rancakalong Dua minggu Menjelang Pelaksanaan Acara Para tertua Adat Memberitahukan Kepada masyarakat Bahwa Akan Dilaksanakan Ngalaksa Acara Pemberituan Ini Disebut dengan Bewaran Kemudian Meningkat kepada Tahapan Ngayu Atau Ngahayu-hayu Yang artinya Mengajak Mengajak Diiringi Pembacaan Rajah Yang dimulai Dari Subuh Hingga Tengah Hari Dilanjutkan Dengan Kegiatan Mencuci Beras Dengan Air Yang ditaburi Bunga Lajak Atau Comrang Yang dikenal Dengan Acara Diibakan Atau Digelisah Setelah Itu Beras Dibawa Dan Dimasukkan Kesebuah Ruangan Panjang Yang disebut Dengan Pang Debal Musik Terawangsa Atau Jentreng Terus Mengalun Selama Proses Ngalaksa Sepanjang Malam Irama Musik Tersebut Tidak Henti-hentinya Dengan Aluran Irama Kadang-kadang Cepat Lalu Berubah Menjadi Lamban Mendayu-dayu Sehingga Membuat Pendengar Terbawa Hanyut Oleh Irama Musik Tarawangsa Atau Jentreng Tersebut Alam Parantos Masihan Hakikat Kehidupan Anul Leres Keenahan Alam Anuges Dipaparin Genk Allah Anugudu Orang Sukuri Kucara Miara Jeng Ngejagana Semedan Simpati Semedan Simpati Semedan Simpati Simpati Bersama Membangun Sudah Jabar Juangan Musik 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 Skuk Musik 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 Terima kasih telah menonton